Intro Dalam rangka menyemarakan hut TNI ke-75, Yon Marhanla I bersama anak belawan bersatu dipimpin oleh PJS Wali Kota Medan diwakili asisten umum pemerintahan Kota Medan mengadakan kegiatan pembukaan gerakan bersih sampah yang dilaksanakan di Mako Sarang Petarung Yon Marhanlan I Belawan. Dan Yon Marhanlan I Belawan, Letkol Marinir Farik MTR Opsla, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Pemko Medan atas dukungan yang selama ini diberikan. Dan Yon Marhanlan I Belawan memberikan plakat atau cindramata kepada asisten umum Pemko Medan, Renwat Parapat, dan juga memberikan sembako kepada warga binaan Yon Marhanlan I. Dari Pores Belawan, Pemko Kota Medan, Yon Marhanlan I, dengan aparat-aparat forko pincam yang kecamatan yang ada di Belawan, hadir untuk kita melaksanakan bersih-bersih Belawan. Dalam rangka kita adakan ini untuk pebersihan Kota Belawan ini. Sehingga Belawan bisa bebas sampah di tempat Belawan ini bisa bersih, dan di mana COVID-19 yang sudah merabak hingga di Belawan ini bisa terlindungi dengan akibat bebasnya sampah di lingkungan kita ini. Sehingga saya mengajak, mengimbau, Alhamdulillah, di kecamatan Belawan, terdiri dari 6 kelurahan, 6 kelurahan bisa kita laksanakan bersih-bersih hari ini, dan berlanjut sampai dengan hari Minggu, dan akan dilombakan, yang Alhamdulillah diikuti sangat antusias dari masyarakat Belawan. Ini menjadi perhatian kita dari Anak Belawan Bersatu, dan kami juga setelah audiensi dengan Yon Marhan Lan Satu Belawan, diikut sertakan dengan kecamatan Medan Belawan, mengajukan dengan gerakan bebas sampah sekecamatan Medan Belawan dalam membersihkan seluruh saluran-saluran air dan renasi yang ada di kecamatan Medan Belawan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih.